Reza Rahardian Reza Rahardian bisa dikatakan sebagai aktor yang hebat dan berbakat. Di tahun 2014 ini saja, Reza bermain 4 film sekaligus. Film yang saat ini sedang ia promosikan adalah Pendekar Tokat Emas yang merupakan film produksi Mira Lesmana. Diakui Reza saat bertandang ke kantor redaksi KapanLagi.com, dirinya sudah lama ingin bekerja sama dengan seorang Mira Lesmana yang banyak memproduksi film-film berkelas. Ya, jadi keterlibatan saya di film Pendekar Tokat Emas adalah sebuah penanti yang cukup panjang. Saya sudah cukup lama ingin bekerja sama dengan Mira Lesmana dan Mas Iva. Ketika dihubungin pertama kali oleh Mbak Mira, untuk kemudian audition buat peran yang saya perankan di film ini, Tokoh Biru namanya, saya ke kantor, kantor Miles di Pintaro, casting, audition, ketemu Mas Iva, diceritain karakter backgroundnya seperti ini, kira-kira nanti perannya begini, ceritanya seperti ini. Setelah itu, saya bertemu lagi dengan Mbak Mira dan kawan-kawan di acara Akademi Film Indonesia di Kemang waktu itu. Terus ya di situ lah tiba-tiba Mbak Mira nanya, gimana, do you like the part? Suka gak filmnya, ceritanya? Suka gak karakternya? Suka. Yaudah, kalau suka ambil aja. Meski melewati proses casting, namun Reza Rahardian akhirnya bisa mendapatkan satu peran di film tersebut. Hal itu tak pelang menjadi kebanggaan tersendiri bagi Reza, yang memang ingin bisa bermain film dengan berbagai genre. Ya udah, prosesnya cepet banget, saya akhirnya dapat peran itu, seneng banget bisa dapat peran itu, karena ini adalah satu film yang akan berbeda lagi, saya akan memberikan sesuatu yang berbeda lagi, dan saya rasa ini yang selalu saya maintain di karir saya di perfilman gitu, saya selalu ngambil film-film yang genre-nya sangat variatif. Sub indo by broth3rmax